Oke, aku sudah berapa kali ke Labuan Bajo, dan berapa kali dalam kunjungan aku ke sana, aku selalu berpikir bahwa Labuan Bajo akan menjadi nadi baru buat wisata di Indonesia. Hal ini tentu saja wajar ya, sebab Labuan Bajo punya landscape yang sangat spektakuler, keunikan yang hanya ada di sini, seperti contohnya binatang pomodoh, keindahan bawah laut, dan masih banyak lagi lainnya. Buat dibilang Labuan Bajo adalah salah satu tempat wisata favorit buat aku di Indonesia. Bahkan nih ya, pemerintah Indonesia pun sangat percaya diri memilih Labuan Bajo untuk menjadi salah satu daerah wisata yang masuk dalam konsep 10 Bali baru di Indonesia. Tapi sudah bertahun-tahun, Labuan Bajo sepertinya belum kelihatan menunjukkan taringnya. Itu terlihat dari data jumlah turis yang berkunjung ke Labuan Bajo. Pada tahun 2019 saja, jumlah turis yang berkunjung di Labuan Bajo hanya di angka 256 ribuan. Bahkan data terbaru di tahun 2022, jumlah turis yang datang ke Labuan Bajo hanya sekitar 1.700 ribuan. Terjadi penurunannya. Jika dibandingkan dengan Bali, yang di mana per tahunnya, Bali bisa menarik sekitar 6 jutaan turis per tahun, tentu saja Labuan Bajo tertinggal jauh, dan impian menjadi Bali baru di Indonesia seakan-akan terlalu mustahil. Oleh sempat itu, aku akan bahas kenapa Labuan Bajo susah untuk menjadi daerah wisata yang besar atau sesukses Bali. Faktor pertama yang membuat Labuan Bajo susah berkembang adalah keunikan gaya wisatanya yang berbeda dari daerah wisata lainnya di Indonesia. Keunikan yang aku maksud di sini adalah wisata Labuan Bajo, lebih dominan adalah wisata laut, yang di mana 90%nya sangat tergantung dengan transportasi kapal. Hal ini membuat kota Labuan Bajo hanyalah menjadi daerah transis saja buat turis. Karena tempat wisatanya kebanyakan ada di pulau-pulau di sekitaran Labuan Bajo. Contohnya nih ya, pulau-pulau yang terkenal seperti Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Manjirite, dan masih banyak pulau-pulau lainnya. Dan hampir pasti jika kalian ke Labuan Bajo, kalian akan sangat membutuhkan transportasi kapal tersebut. Bahkan transportasi kapal lah hal yang pertama yang harus kalian booking dulu sebelum ke Labuan Bajo. Jika sudah booking kapal, kalian baru mencari tiket pesawat maupun penginapan. Kita akan eksploror keindahan alam di Labuan Bajo. Jadi desinasi wisatanya tuh banyak kan di pulau-pulau gitu ya, jadi harus menggunakan kapal seperti ini. Oleh karena itu, turut-turut di Labuan Bajo pun terkenal dengan menawarkan paket live on board atau tinggal di dalam kapal. Yang dimana paketnya bervariasi, mulai trip 2 hari hingga trip yang 10 hari di kapal pun ada ya. Yang dimana kalian tidur, makan di kapal, dan berwisata dengan transportasi kapal tersebut. Makanya banyak orang bilang kalau di Labuan Bajo tuh banyak orang turun dari pesawat langsung menuju ke Delmaga untuk naik kapal dan juga sebaliknya. Jika selesai trip di kapal, mereka pun langsung menuju ke bandara untuk balik ke rumah masing-masing. Hal ini membuat orang lokal atau bisnis lokal yang ada di Labuan Bajo pun sering gigit jari atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan dari turis yang berkunjung di sana. Hal unik ini juga membuat Labuan Bajo susah menjadi daerah wisata yang besar dikarenakan ketergantungan oleh jumlah kapasitas kapal yang ada. Contohnya nih ya, sekarang kapasitas kapal di Labuan Bajo hanya bisa menampung kurang lebih seribu turis perharinya. Dan tiba-tiba ada kenaikan jumlah turis ke 2000 turis perharinya. Labuan Bajo akan sangat sulit mengisi kuatah yang berlebihan tersebut. Karena tidak mudah ya menyediakan kapal dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dan juga kapal di Labuan Bajo adalah jenis-jenis kapal dengan modifikasi khusus yang butuh waktu untuk dibuat dan tentunya harga kapalnya juga sangat mahal. Butuh dana besar juga untuk menutupi lonjakan turis tersebut. Oleh karena itu, perkembangan jumlah turis di Labuan Bajo sangat terbatas dan sangat ketergantungan dengan jumlah kapasitas kapal yang ada. Oke, faktor kedua adalah lokasi dan landscape Labuan Bajo itu sendiri. Jika kalian pernah ke Labuan Bajo, kalian pasti menyadari jika Labuan Bajo dari awal hanyalah sebuah kampung nelayan yang dari awal bukan didesain menjadi kota besar. Itu terlihat dari geografisnya yang dimana Labuan Bajo sangat berbukit dan tidak banyak memiliki tanah datar. Hal ini sangat vital karena untuk menjadi daerah wisata yang besar, diperlukan juga pembangunan yang besar juga. Sedangkan membangun di Labuan Bajo sangat sulit oleh faktor geografis itu sendiri. Kontur tanahnya miring dan tidak mudah untuk disulap menjadi kota pariwisata yang besar. Makanya jika kalian perhatiin banyak hotel atau resort yang terkenal di Labuan Bajo dibangun di tanah perbukitan yang miring. Dan juga faktor ini membuat investasi di Labuan Bajo itu sendiri sangat memakan biaya. Membangun hotel di Labuan Bajo tentu saja memakan biaya lebih besar daripada membangun hotel yang sama di Bali contohnya. Selain membutuhkan dana tambahan serta arsitektur yang khusus untuk membangun di daerah yang tanahnya miring, material-material bangunan tersebut pun kebanyakan dikirim dari luar daerah yang membuat pembangunan Labuan Bajo itu sendiri akan sangat membengkak. Mulai dari material semen, besi, hingga tanaman hias pun banyak dikirim dari daerah-daerah lain gitu loh. Ini semua termasuk dalam faktor geografis Labuan Bajo itu sendiri. Oke kita masuk ke faktor-faktor lainnya. Dan faktor berikutnya adalah faktor sumber daya manusianya. Jika kita lihat sejarahnya Labuan Bajo, Labuan Bajo itu adalah desa nelayan ya. Yang memang dari awal tidak ada yang tahu bisa menjadi pusat pariwisata yang sangat spektakuler dalam 10 tahun terakhir ya. Oleh karena itu sumber daya manusianya pun sangat terbatas gitu loh. Karena kebanyakan warga lokalnya berprofesi sebagai nelayan. Dan sekarang kebanyakan dari mereka sudah berpindah profesi ya. Ada yang berganti profesi menjadi nakoda kapal, menjadi guide, ataupun punya bisnis-bisnis kecil atau bisnis-bisnis lokal tentang pariwisata ya. Dan juga ada yang menjadi ABK kapal dan lain sebagainya. Nah faktor sumber daya manusia inilah yang membuat Labuan Bajo banyak sekali mendatangkan orang dari luar ya. Ataupun orang-orang dari luar daerah sangat tertarik untuk ke Labuan Bajo. Makanya kalau kalian ke Labuan Bajo akan menemui banyak sekali orang-orang dari daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang berbeda-beda ya. Karena memang disana menarik banyak sekali orang-orang yang datang. Nah dikarenakan dulunya Labuan Bajo hanyalah sebuah kampung nelayan, oleh karena itu sumber daya manusia yang profesional untuk bidang hospitality pun sangat kurang ya. Oleh karena itu banyak yang dikirim dari luar daerah, mulai seperti contohnya dari Bali, dari Lombok, dari Makassar, yang datang untuk mengisi posisi-posisi profesional di bidang hospitality untuk menyimbangi perkembangan pariwisata yang ada disana. Hal ini juga bisa menimbulkan konflik ataupun kecemburuan sosial juga ya, karena orang-orang lokal disana akan bersaing dengan orang-orang luar gitu loh. Dan kalau ngomongin tentang hal ini juga termasuk seperti faktor berikutnya, yaitu adalah faktor investor. Memang tidak bisa dipungkiri ya, untuk menjadi daerah wisata yang cepat pembangunannya atau berkembang dengan pesat, dibutuhkan investor-investor juga. Dan kebanyakan investor itu, terutama di Labuan Bajo, itu berasal dari luar daerah. Misalnya dari investor Jakarta, investor Surabaya yang datang ke sana untuk menginvestasi. Itu terlihat banyak sekali investor-investor luar yang berinvestasi kapal disana, hotel, penginapan, restoran, dan lain sebagainya. Nah, investor luar ini sebenarnya bisa menimbulkan hal pro dan juga kontra ya. Seperti pronya, disana mereka membantu perkembangan dengan cepat, terutama di Labuan Bajo, dan juga membuka peluang kerja yang sangat luas buat daerah tersebut. Tapi di lain sisi, hal ini juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, ataupun orang lokal yang merasa tersisikan ya. Karena adanya investor-investor tersebut yang membeli tanah, membangun, dan akhirnya membuat daerah Labuan Bajo menjadi mahal, ataupun orang lokal yang sudah memiliki tanah turun-temurun, akhirnya lama-lama akan tergeser. Ini sebenarnya hampir terjadi di semua daerah yang dimana lagi hype atau naik wisatanya. Sama sepertinya Labuan Bajo yang sekarang memiliki dilemanya sendiri. Makanya kalau kalian lihat di berita atau di sosial media, banyak sekali warga-warga di Labuan Bajo yang mungkin protes, ataupun melakukan demo, karena disana memang ada konflik internalnya juga sendiri ya. Mulai dari pengusaha kapal, ataupun para investor-investor dari luar. Sebenarnya pemerintah daerah maupun pemerintah nasional sudah berusaha sangat luar biasa ya untuk Labuan Bajo ya. Padahal Labuan Bajo ini kan kota kecil ya, yang dimana pemerintah tetap mengelotorkan dana yang cukup besar untuk kota sekecil ini gitu loh. Makanya dulu sempat ada isu di Labuan Bajo itu ingin dibuat secara eksklusif ya. Sebenarnya kalau kalian lihat faktor-faktor ini, sebenarnya lebih cocok memang sih ya Labuan Bajo dibikin eksklusif. Karena memang nggak mungkin Labuan Bajo bisa menampung jutaan turis seperti layaknya Bali atau Lombok ya. Karena memang daerahnya terbatas, banyak sekali faktor-faktor yang kurang mendukung. Memang kali ini menimbulkan pro dan kontra ya. Kalau di Labuan Bajo dibikin eksklusif, banyak dari kita mungkin tidak bisa menikmati Labuan Bajo karena terlalu mahal. Dan juga warga lokalnya mungkin akan kehilangan pendapatan yang jauh lebih besar lagi karena jumlah turisnya akan menurun ya. Hanya orang-orang tertentu yang datang ke Labuan Bajo gitu loh. Sebenarnya Labuan Bajo punya banyak dilema ya. Walaupun tempatnya sangat indah, boleh dibilang salah satu tempat yang paling indah di Indonesia. Tapi ya, butuh banyak waktu dan juga butuh banyak solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Apalagi kalau pemerintah ingin membuat Labuan Bajo menjadi salah satu 10 Bali baru di Indonesia. Oke, ada beberapa faktor juga lainnya yang mungkin terkesan kecil tapi menurutku juga penting ya. Kayak contohnya Labuan Bajo itu sebenarnya sangat targeted ya untuk traveler tertentu gitu loh. Kayak contohnya kalau kalian yang family trip, kayaknya kurang cocok di Labuan Bajo karena kebanyakan 90% waktu kalian akan habis di kapal. Kayak contohnya kalau kalian yang mabuk laut akan sangat sulit menikmati hal tersebut. Ataupun kalau kalian yang membawa anak di bawah 5 tahun akan sangat riskan ya tinggal di laut selama berhari-hari gitu loh. Dan juga Labuan Bajo sangat terbatas dalam sisi lifestyle. Kayak contohnya variasi restoran-restoran yang ada, penginapan yang ada, hingga hiburan-hiburan pendukung lainnya. Gak seperti di daerah Bali ya. Kayak contohnya nih ya, banyak orang tuh bisa balik lagi ke Bali karena Bali tuh menawarkan sangat luas bagi semua orang. Mulai dari seninya, kebudayaannya, lifestyle-nya, makanannya, hingga hiburan-hiburan lain. Nah sedangkan Labuan Bajo itu terlalu fokus kepada alamnya saja. Sedangkan sisi lainnya, kayak contohnya lifestyle, seni, budaya, masih kurang berkembang gitu loh. Memang butuh waktu juga untuk mengejar semua kekurangan tersebut. Makanya banyak sekali pembangunan yang terjadi di Labuan Bajo itu sendiri untuk menarik orang-orang supaya nggak langsung pulang ya. Dan sedikit menggeser stigma kalau Labuan Bajo hanyalah sebuah kota transit gitu loh. Kayak contohnya di Labuan Bajo juga ada buat museum, pusat seni, pusat kebudayaan, dan lain sebagainya. Memang sih kalau kalian udah pernah sekali ke Labuan Bajo, mungkin akan pikir-pikir lagi ya untuk balik ke Labuan Bajo. Karena ya aku udah pernah lihat Pulau Padar, aku udah pernah foto di sana. Berbeda dengan Bali ya. Kalau oh kali ini aku ingin ke Bali lagi, aku ingin fokus cobain kulinernya. Atau aku akan balik lagi ke Bali untuk nikmatin lifestyle-lifestylenya. So guys, kurang lebih seperti itu videonya. Akhir kata aku ingin bilang Labuan Bajo adalah tempat yang paling indah di Indonesia. Dan kalian wajib untuk pergi ke sana. Apalagi kalau kalian seorang traveler ya. Kayaknya boleh dibilang ini salah satu spot wajib untuk dikunjungi. Tidak hanya itu, Labuan Bajo juga memiliki binatang yang sangat langka yang hanya ada di sana, yaitu adalah komodo. Mereka juga punya pantai yang indah, seperti salah satunya adalah Pink Beach. Jadi ya, kalau menurutku kalian harus kunjungi Labuan Bajo. Sedangkan untuk perkembangannya menurutku, ya nggak harus juga ya. Labuan Bajo memaksakan diri untuk menjadi Bali ataupun sebesar Bali. Karena nantinya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Seperti contohnya, semakin banyak turis, semakin banyak sampah. Semakin banyak turis, semakin banyak sekali kriminal. Dan juga anggota personil keamanannya juga sangat terbatas gitu loh. So, kurang lebih seperti itu videonya kali ini. Kalau kalian punya pendapat ataupun punya ide, kalian bisa tulis di kolom komen, nanti akan aku baca. Amri KS&T, see you di Riktok berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.